Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Intro Korban kepakaran gudang LPG di Denpasar bertambah menjadi 17 orang. Calon pengantin di desa Bukian Giyanyar wajib menjalani tes narkoba. Intro Untuk mengantisipasi musim keparau ekstrim, hampir seluruh kecamatan di Giyanyar mendapatkan mesin pompa air. Intro Korban kepakaran gudang LPG di Denpasar bertambah menjadi 17 orang. Kebakaran gudang gas LPG di Umung Kaja Minggu 16 Juni, 4 pasien yang sempat menjalani perawatan di RSUP Prof. Murah Denpasar akhirnya meninggal dunia. Sehingga total keseluruhan korban tewas akibat kebakaran gudang LPG menjadi 12 orang. Sejak kejadian hingga Kamis 20 Juni 2024, dari 18 korban tinggal 1 korban yang masih hidup. Sementara 17 korban telah meninggal dunia di rumah sakit akibat penderita luka bakar 50 hingga 80 persen. Porestadien Pasar Senin 17 Juni menetapkan pemilik gudang Sukojin sebagai tersangka karena diduga bertanggung jawab atas peristiwa yang menyebabkan gudang LPG miliknya di jalan kargo taman terbakar hingga belasan karyawannya meninggal dunia. Hingga Senin 17 Juni, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan lapor terkait penyebab kebakaran. Korban tewas akibat kebakaran gudang gas LPG kembali bertambah. Selasa 18 Juni, dua korban Wiri Suharni dan Mukis Bayuni akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar di tubuhnya di atas 50 persen. Hingga Minggu sore, jumlah korban yang meninggal akibat kebakaran gudang ini mencapai 13 orang. Saat ini masih ada 5 korban yang masih menjalani perawatan di RSUP Prof. Murah. Mereka harus menggunakan ventilator dan membutuhkan donor darah A plus dan B plus. Rabu 19 Juni, jumlah korban kebakaran gudang LPG bertambah lagi. Dua karyawan gudang, Muhammad Sofian dan Didik Suryanto, akhirnya meninggal dunia. Sehingga total korban meninggal akibat kebakaran gudang LPG menjadi 16 orang. Hingga Rabu sore, masih ada dua korban yang menjalani perawatan di RSUP Prof. Murah, namun kondisinya pun kritis. Tim dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan korban. Menjelang perayaan Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Karangasam merangkak naik. Minggu 16 Juni, harga cabai rawit di Pasar Amlapuran dan Terminal Karang Sokong sejak sepekan terpantau naik. Dari Rp25.000 per kilogram, menjadi Rp35.000 per kilogram. Namun bawang merah justru turun dari Rp45.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Seluruh umat Islam di Kabupaten Karangasam, sejak Senin pagi, sudah berdatangan ke lapangan Tanah Aron Amlapura untuk melaksanakan sholat id. Mereka mengikuti kesepakatan Ormas Muhammadiyah dan NU, serta hasil sidang isbat Kementerian Agama yang memutuskan merayakan Idul Adha 14.45 Hijriah pada tanggal 17 Juni 2024. Rabu 19 Juni, jumlah korban kebakaran gudang LPG bertambah lagi. Dua karyawan gudang, Muhammad Sofian dan Didik Suryanto, akhirnya meninggal dunia. Sehingga total korban meninggal akibat kebakaran gudang LPG menjadi 16 orang. Hingga Rabu sore masih ada dua korban yang menjalani perawatan di RSP Prof. Murah, namun kondisinya pun kritis. Tim dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan korban. Rabu 19 Juni, ledakan keras terjadi di salah satu tempat usaha laundry yang berlokasi di Jalan Kahas Samanhudi, Keluran Subagan Karangasem. Akibat ledakan tersebut, tiga karyawan laundry menderita luka bakar. Polsek Karangasem masih menyelidiki kasus ini, namun diduga ledakan disebabkan kontrol amper tabung uap mesin setrika tidak berfungsi normal. Satu dari tiga karyawan sudah pulang dari rumah sakit, namun dua lainnya masih menjalani perawatan akibat buka bakar pada bagian kaki. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini, mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini. Saya Bafanina Faratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, Matur Suk Semel. Sampai jumpa, Matur Suk Semel. Sampai jumpa, Matur Suk Semel. Terima kasih.